Seorang pria di China bernama Chu jadi korban penipuan saat tengah mencari jodoh. Mirisnya, pelaku penipuan adalah istri dari temannya sendiri. Menjalin hubungan asmara di era kemajuan teknologi memang disuguhi banyak kemudahan. Namun kita harus tetap hati-hati, jangan sampai bernasib seperti pria di China bernama Chu berikut ini. Ia kepincut seorang wanita lalu pacaran secara online hingga rutin mengiriminya uang. Apes, setelah ditelusuri, wanita tersebut ternyata istri temannya. Ia bekerja di luar negeri, lebih tepatnya Myanmar. Merasa tabungannya sudah cukup banyak, Chu mulai berpikir untuk memulai sebuah keluarga. Namun karena usianya yang masih muda dan tinggal di negeri asing, Chu kesulitan mencari jodoh. Chu menceritakan masalahnya kepada teman dekatnya yang tinggal di China bernama Tee Lee. Tee Lee juga tidak berdaya, hanya berusaha menghibur temannya itu. Secara kebetulan, istri Tee Lee mendengar percakapan ini dan mengatakan bahwa dia memiliki teman yang masih lajang yang dapat diperkenalkan kepada Chu. Chu sangat gembira mendengar berita ini, dan berterima kasih kepada istri Tee Lee. Segera setelah itu, Chu dan wanita yang dicomblangkan berteman di media sosial. Keduanya berbicara dengan sangat baik, saling memahami dan keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Sehingga mereka dengan cepat menjalin hubungan cinta. Karena jarak geografis, mereka hanya bisa pacaran via telepon. Namun Chu berjanji akan pulang ke China dan bertemu pacarnya itu. Setelah 3 bulan berpacaran, pacar Chu mengatakan bahwa saudara laki-lakinya mengalami kecelakaan saat bekerja di lokasi konstruksi. Keluarganya sangat membutuhkan uang senilai 5.000 yuan, 11 juta rupiah, untuk perawatan darurat. Chu merasa uang tersebut tidak banyak, tetapi pacarnya sangat ingin. Jadi dia segera mentransfer uang itu kepadanya untuk mengobati sang saudara laki-laki. Setelah kejadian itu, pacar menjadi sering meminjam uang ke Chu dengan berbagai alasan. Mulai dari orang tua sakit, utang, del. Lantaran sudah yakin bakal menjadikan si pacar istrinya, Chu dengan cepat mentransfer uang kepadanya setiap saat. Dalam waktu lebih dari satu tahun, Chu mentransfer ke pacarnya lebih dari 80.000 yuan, 178 juta rupiah. Pada awal Maret tahun 2023, Chu berencana untuk kembali ke China untuk bertemu pacarnya. Di luar dugaan, pada saat itu, Chu menerima telepon dari Tili dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Belakangan terkuah kalau pacar Chu adalah sosok fiktif yang dibuat oleh istri Tili. Istri Tili sendiri yang menggunakan akun jejaring sosial lain untuk mengobrol, berbohong, dan menipu Chu selama lebih dari setahun. Tili terkejut saat mengetahui fakta ini. Lantaran tidak ingin temannya terus dibohongi dan istrinya terjerumus lebih dalam. Tili mengungkapkan kebenaran kepada Chu. Pada saat yang sama, Tili juga memohon kepada Chu untuk tidak melapor ke polisi. Ia akan berusaha mengembalikan semua uang yang ditipu istrinya. Terima kasih telah menonton!